Kabar baik buat para konten kreator YouTube Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mengkumham, Yasona Laoli mengatakan Konten YouTube yang mendulang banyak penonton dan sudah memiliki sertifikat kekayaan intelektual bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman atau utang keban Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 22 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022 lalu Jadi intinya kalau kita mempunyai sertifikat kekayaan intelektual seperti hak cipta musik dan lagu yang kita ciptakan masuk ke YouTube dengan jutaan viewers itu sertifikatnya sudah mempunyai nilai jual Kalau tiba-tiba membutuhkan uang kita bisa gadaikan di bank